Intro Saya hitung 1-3 1, 2, 3, oke terima kasih Halo Minasang Kombangwa Welcome back to my channel Oke di video kali ini aku akan nge-review Atau lebih tepatnya aku akan Ngasih tau ke kalian Sushi-sushi apa aja yang sering dimakan Oleh orang Jepang di negaranya So sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe Like dan subscribe terlebih dahulu Karena semua itu gratis Oke teman-teman Tanpa basa-basi kita mulai saja Ke videonya Nah teman-teman Tadi siang itu aku udah beli sushi Cuman aku beli sushi nya itu Cuman sekitar Satu book kayak gini, gak terlalu besar Dan sebenarnya ada sushi Yang lebih besar lagi, tapi aku belinya Segini aja, takut gak habis Dan disini tuh harganya sekitar Rupiah ku yang juga Kalau misalkan kerupiahin Ya sekitar 70-80 atau ya sekitar 100 ribuan lah Sekitar segituan ya teman-teman Dan disini tuh ada berbagai macam Sushi atau ikan-ikan mentah Tapi sebelum aku Makan atau aku ngasih tau ke kalian Sushi-sushi apa aja yang ada di dalamnya Aku akan ngasih tau sedikit Ya sedikit ilmu kali ya Perbedaan sushi dan sashimi Banyak banget yang bilang Kalau sashimi itu sushi juga Tapi sebenarnya salah teman-teman Kalau sushi itu Dia itu di bawahnya itu ada nasinya Dan di atasnya itu Ada ikan mentah Tapi sushi itu tidak terpatok Oleh ikan mentah saja teman-teman Tapi ada nasu Atau terong Atau ya Berbagai macam sayuran Tapi di bawahnya itu ada sushi Eh ada sushi Ada nasinya Nah jadi kalau misalkan sushi itu Dia itu di bawahnya itu ada nasi Dan sushi itu tidak terpatok Hanya untuk seafood Atau hanya untuk daging-daging mentah Tapi sushi juga bisa Dari sayuran Atau dari Ikan-ikan yang sudah dibakar Terus disimpan di atasnya Kemudian di bawahnya ada nasi Nah itu termasuknya sushi Dan kalau sashimi Sashimi itu adalah Ikan mentah Yang emang benar-benar mentah Jadi kebiasaan sih Kalau misalkan sashimi itu Dia itu khusus untuk seafood Kalau enggak Sama niku Jadi seafood sama niku Jadi dia itu Cuma nama doang Nama itu Kalau bahasa Indonesia itu Dia itu cuman Apa ya Mentahnya gitu loh Makannya itu mentahnya Dia itu Itu baru dinamakan Shashimi Bukan sushi Ingat Sushi sama sashimi itu berbeda ya teman-teman Jadi kalau sushi itu Di bawahnya ada nasi Sedangkan sashimi Dia itu hanya ikannya saja Ikan yang mentahnya saja Oke teman-teman Sekarang kita Buka aja Teman-teman Aku pendurin kameranya Sedikit Nah teman-teman Ini kita mulai Oke Disini ada ikan Maguro Maguro itu Kalau bahasa Indonesianya itu Dia itu adalah Ikan tuna Dan Enggak Tahu sih rasanya kayak gimana Kita cobain aja Ini Maguro Atau ikan tuna Bismillahirrahmanirrahim Maguro Maguro atau ikan tuna itu Dia itu Tekstur dagingnya itu lembut banget Kemudian mudah digiling Mudah dikunyah gitu Jadi Dia itu teksturnya lembut banget Dan kita sushi yang kedua Ini adalah sushi Apa ya Ika Atau Kalau bahasa Indonesianya itu Dia itu cumi Ini adalah Ika Ini mentah ya teman-teman Ini mentah semuanya Kita Ciao Ciao Terima kasih telah menonton! Kalau si daging Ika itu, dia itu teksturnya itu agak kenyal, beda sama dengan si Maguro tadi atau ikan tuna tadi. Kalau Ika ini, dagingnya itu susah banget untuk dikunyah atau untuk digiring, jadi kalau itu harus benar-benar gigit atau benar-benar ngunyahnya itu harus benar-benar pakai tenaga gitu ya. Tapi rasanya, ya masih ada dayo buddhist. Jadi Mas Di Emadi. Jadi rasanya masih oke untuk di Lidah Indonesia. Ketiga, ini adalah ikan salmon. Kalian telpon ikan salmon di mana? Oke, ikan salmon itu dia itu rasanya tuh amishnya itu kerasa, cuman gak terlalu kerasa. Cuman dia kalau misalkan gak terlalu dikunyah, si amishnya itu dia tuh bakal, apa ya, bakal genjengat gitu loh. Jadi kalau misalkan dia kunyah si ikan salmonnya ini, rasa amishnya itu akan muncul gitu. Ya, menurut aku ya, ya masih gak apa-apa lah. Oke, masih gak apa-apa. Kemudian di sini ada ebi. Ebi atau udang. Dan di sini itu, udangnya itu emang benar-benar pada mentah semua gitu loh. Jadi, semua sushi yang ada di sini tuh, dia tuh dagingnya daging mentah semua. Sekarang kita cobain udangnya ya. Terima kasih telah menonton! Ini ebi tuh rasanya enak banget. Enak banget kayak Maguro tadi. Atau ikan tuna tadi. Ebi tuh adalah udang. Ini tuh rasanya tuh benar-benar enak banget. Jadi, sampai saat ini, yang emang benar-benar juara di lidah aku itu adalah ebi sama ikan tunanya. Ebi tuh udang ya, teman-teman. Kemudian, aku di sini kita mulai ke aduh. Ini taco. Taconya kecil banget ya. Aduh-duh. Ini jatuh ya. Oke, gak apa-apa. Ini taco. Taco sama nori atau rumput lah. Taco itu adalah gurita. Kalau bahasa indonesianya, dia tuh gurita, teman-teman. Sekarang kita mulai ya. Terima kasih telah menonton! Oke, taco juga rasanya masih oke di lidah Indonesia menurut aku. Nah, teman-teman, kan ini tuh kan ada dua baris ya. Jadi, ini tuh kan ada dua baris ya. Jadi, yang baris pertama sama baris kedua ini, itu sebenarnya sama. Ini ada ikat. Apa? Udang. Kemudian, ini ada kayak maguro tadi, kan si tuna. Ini ikan tuna juga. Kemudian, ini ikan salmon. Dan yang aku akan coba yang terakhir. Dia adalah si tabiko. Tabiko itu apa? Tabiko itu dia tuh kayak telur ikan. Ini tuh namanya tabiko, teman-teman. Tabiko atau disebut dengan telur ikan. Jadi, orang-orang Jepangnya tuh katanya kalau misalkan makan si tabiko ini, dia tuh akan amat muda. Si kulitnya tuh bakal bagus. Cuman, aku dulu pernah nyobain satu butir. Satu butir si tabiko ini. Ini, ya Allah. Kecil banget ini. Tapi, bau amisnya. Masya Allah. Kecium. Sampai tujuh turunan. Gak, gak, gak. Aduh, duh. Tapi beneran, si tabiko ini bener-bener kalau misalkan dimakan itu ya, teman-teman. Dia tuh, kalau misalkan kegigit. Kegigit yang bulatnya ini, yang si tabiko ini, yang ikan, apa, yang telur ikannya ini. Dia tuh, amisnya tuh bener-bener amis banget. Waktu itu aku pernah nyobain satu. Cuman, oke, demi kalian. Aku akan cobain si tabiko ini segini. Dan ini yang item-itemnya itu, dia tuh adalah rumput laut. Oke, teman-teman. Kita nyobain. Tapi sebelum aku nyobain, aku harus buka dulu minuman. Kalau misalkan aku terjadi kenapa-napa. Dan aku harus sediain tisu. Oke, teman-teman. Kita mulai makan si tabiko ini. Atau, ya bisa dibilang ini adalah, apa, telur ikan. Kita mulai. Tadi ikutnya. Oke. Mulai. Aduh, dendun, dendun. Saya mau toh, dendun, dendun. Dendun, dendun, dendun. Dendun, saya tuh abis banget. Mulai ya. Aku makan ini. bismillahirrahmanirrahim bener-bener gak terjadi ada apa-apa ya atas ini aku bener-bener gak bisa makan si tabiko ini atau makan telur ikan aku bener-bener gak bisa makan telur ikan kalau misalkan makan kayak daging-daging mentah atau makan kayak sifat-sifat mentah aku masih oke tapi kalau misalkan aku disuruh makan tabiko kalau jujur aku gak bisa aku udah sampe mutah makan tabiko bener-bener ini telur ikannya tuh bau amis banget soalnya kenapa aku dulu pernah nyobain segini loh segini tapi bau amisnya ya Allah sampe kecium tujuh turunan aku bener-bener ya Allah aku nyerah banget dan ini ada satu lagi tabikonya aku gak mau makan sama sekali aku gak mau nyerah jadi aku nyerah kalau misalkan suruh makan tabiko atau telur ikan ini tapi kalau misalkan masih makan yang lainnya kayak yang mentah-mentah kayak ebi atau udang atau maguro atau tuna dan yang daging-daging mentah lainnya oke aku masih bisa tapi kalau misalkan suruh makan tabiko atau si telur ikan ini aku gak bisa teman-teman ya Allah teman-teman segitu aja video review aku hari ini dari sekian macam banyak sushi yang aku makan hari ini dari maguro atau ikan tuna ika atau cumi kemudian ebi atau udang dan salmon kemudian yang paling aku benci itu adalah si tabiko atau telur ikan ini aku bener-bener jadi diantara mereka itu yang paling aku gak sukai itu adalah rasanya itu si tabiko atau telur ikannya itu dia itu ketika digigit di lidah itu dia itu bau ambis dia itu langsung nyangat banget pokoknya kemudian yang paling aku suka itu ebi atau udang dan si maguro atau ikan tuna dia itu kalau si maguro itu atau ikan tuna itu dia itu teksturnya itu lembut banget dia itu lembut kayak apa ya kayak kayak mantan yang belum jadi mantan kemudian dia bersikap lama lembut tapi ketika udah jadi mantan dia itu kayak si tabiko ini rasa banget sakit dia oke teman-teman jangan lupa bagi kalian yang belum like komen dan subscribe jangan lupa lakukan karena semua itu gratis oke teman-teman dan bagi kalian yang mau komen di bawah komen di bawah kalian boleh request atau kalian boleh tentukan mau konten apa lagi yang aku buat jadi bagi kalian yang belum subscribe harus harus cepet-cet subscribe biar kalian mendapatkan konten video terbaru aku dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian adalah orang pertama yang melihat video terbaru aku dan satu lagi teman-teman maaf ya minggu-minggu kemarin aku jarang banget buat video karena ada satu dan dua hal lainnya yang memang bener-bener aku gak bisa buat konten tapi insyaallah aku minggu-minggu ke depan aku akan sering-sering buat konten tapi kalian bantu subscribe-nya agar aku semangat oke teman-teman dan sekali lagi aku minta maaf kalau misalkan konten video aku hari ini agak ya ya gitu deh pokoknya semoga kalian terhibur oke teman-teman see you the next video selanjutnya bye-bye mwah coklat sama Resta selamat menikmati